Halo everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan update salah satu token yang populer kedua yaitu Shiba Inu. Dimana sekarang ini ada beberapa informasi yang akan gue sampaikan kepada kalian sebagai army-army dari token Shiba Inu. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap dior. Do your own research. Di sini gue tidak adon-adon seorang ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, baru saja gue mengupdate adanya suatu gugatan terhadap pihak Binance oleh SEC. Dan juga SEC telah melebeli kurang lebih ada sekitar 10 altcoin yang dimasukkan ke dalam kategori sekuritas. Tetapi di antara 10 altcoin yang telah tercatat atau dilebeli oleh pihak SEC, tetapi tidak ada token Shiba Inu di dalamnya. Apakah mungkin Shiba Inu telah lolos oleh gugatan SEC atau tidak? Secara gini-pesarnya, di sini gue tidak bisa memastikan apakah dari token Shiba Inu ini lolos dalam sebuah gugatan oleh SEC atau tidak. Dan kali ini kita akan update mengenai pembahasan dari token Shiba Inu dan tentunya sangat-sangat menarik sekali dan juga positif untuk kalian sebagai armi-armi dari token Shiba Inu. Karena baru-baru ini adanya sebuah laporan bahwa ada sekitar 2,5 triliun token Shiba Inu yang telah berhasil diserok oleh beberapa kalangan investor. Dan bukan cuma itu saja, ada beberapa informasi yang lainnya juga termasuk Shiba Inu katanya bakal memulai untuk bandai besar dan juga mengenai pembalikan harga yang dulunya itu atau sekarang masih tetap berada di trend beris. Dan kemudian hari dia bakalan membalikkan keadaan ataupun menjadi trend naik. Dan tanpa mengurangi resormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru-baru atau yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke jadi seperti biasa sebelum ke poin ini pembahasannya sekarang kita cek mengenai kondisi harga dari token Shiba Inu apakah hari ini sedang mengalami pemulihan atau sedang mengalami koreksi. Dan ternyata per hari ini untuk token Shiba Inu sendiri masih terkerek oleh arus market kripto koreksi yang sedang crash the market. Jadi untuk Shiba Inu per hari ini masih mengalami penurunan sekitar 6,56% dan bahkan mengenai peringkat pun ikut terkerek turun. Dan sebelumnya itu untuk token Shiba Inu menduduki di peringkat ke-15 by data coin market cap, kali ini menduduki di peringkat ke-17 by data coin market cap. Tetapi walaupun dalam sebuah harga dan juga kapitalisasi pasar token Shiba Inu mengalami penurunan, dalam sebuah volume selama 24 jam terakhir mengalami kenaikan sekitar 112,98%. Oke jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke untuk informasi yang pertama dimana disini ada salah satu media yaitu YouToday yang telah memberikan suatu informatif mengenai token Shiba Inu. Jadi kurang lebih informasinya adalah Shiba Inu Bulls beli kembali Shiba Inu sekitar 2,5 triliun karena harga turun 10%. Nah dengan adanya suatu penurunan harga dari token Shiba Inu, disini ada sekelompok orang ataupun investor yang telah buyback dari token Shiba Inu dengan jumlah 2,5 triliun token Shiba Inu. Nah jadi kira-kira ada gak sih di antara kalian yang telah membeli dari token Shiba Inu dikala Shiba Inu mengalami penurunan 10% dan juga lolos terhadap gugatan dari pihak SEC. Apabila kalian ada yang telah membeli kembali dari token Shiba Inu ataupun dalam pembuatan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan selain itu disini pun dalam sebuah perisiwa yang mengejutkan penurunan harga token Shiba Inu baru-baru ini melihat upaya pembelian kembali yang mengesankan oleh banteng Shiba Inu. Yang berhasil memperoleh sekitar 2,49 triliun Shiba Inu yang mengejutkan. Menurut portal Intelligent Crypto Input The Block sebagai perbandingan, jumlah token Shiba Inu yang baru saja dijual oleh pemain besar selama penurunan harga dilaporkan mencapai 2,58 triliun token Shiba Inu. Nah mungkin disini dari kalian pun ada yang bertanya-tanya kenapa token Shiba Inu adanya sebuah pembelian kembali dengan skala besar tetapi harganya tidak kunjung naik. Karena disini ada juga sebagian orang yang telah membuang dari token Shiba Inu sekitar 2,58 triliunan token Shiba Inu. Artinya dalam sebuah pemjualan dan juga pembelian skala lebih besar itu penjualannya. Karena untuk pembelian kembali hanya sekitar 2,5 triliun saja atau lebih tepatnya di sekitar 2,49 triliun token SHIB. Tapi yang dijual itu lebih banyak dibandingkan yang dibeli ya karena yang telah dijual sekitar 2,58 triliun token Shiba Inu. Itulah yang telah disampaikan oleh salah satu portal Intelligent Cryptocurrency Into The Block. Dan aksi pembelian kembali yang tak tertunggu ini terjadi di tengah guncangan pasar secara umum yang disebabkan oleh berita seputar Binance dan juga SEC. Yang menyebabkan jatuhnya harga Shiba Inu sebesar 10% meskipun mengalami kemunduran, sapi jantan tetap bersatu dan menunjukkan kepercayaan mereka pada Shiba Inu. Leper terentah multi bulan yang dialami oleh harga token Shiba Inu dengan cepat ditanggapi dengan gelombang besar aktivitas pembelian. Nah jadi informasi ini terdapat dengan adanya suatu persetuan antara SEC dan juga Binance. Jadi itu adalah salah satu alasan pertama kenapa sapi jantan telah membeli dari token Shiba Inu. Dan selain itu juga dengan adanya suatu kesempatan ataupun momentum di saat Shiba Inu mengalami koreksi sekitar 10%, mungkin itu adalah salah satu momentum yang tepat untuk tambah muatan dari token Shiba Inu karena adanya beberapa investor ini masih tetap menunjukkan kepercayaannya terhadap token Shiba Inu. Makanya dia memberanikan diri untuk membeli dari penurunan harga token Shiba Inu yang mencapai 10%. Dan hebatnya lagi jumlah alamat yang telah terkait dengan pembelian besar token Shiba Inu mencapai 146% dan sedikit melebihi jumlah alamat penjualan besar yang berjumlah sekitar 149%. Dan angka-angka ini menganggap alamat yang telah terlibat dalam perdagangan menyumbang setidaknya 1% dari keseluruhan volume perdagangan Shiba Inu. Dan keadaan jumlah pembeli yang tinggi dibandingkan dengan penjual yang bahkan lebih tinggi menunjukkan sentimen campuran di sekitar token selama turbulensi pasar baru-baru ini. Jadi dalam sebuah artikel ini pun telah disampaikan adanya suatu apresiasi dengan total 146 alamat dengan pembelian skala besar untuk token Shiba Inu. Tetapi ada sekitar 149 alamat yang telah menjual token Shiba Inu dengan skala besar. Jadi perbandingannya hanya sekitar 3 alamat saja gitu ya antara pembelian kembali dengan skala besar dan juga penjualan skala besar dari token Shiba Inu. Tetapi namun demikian disini pun adanya sebuah sumbang sih sekitar 1% dari keseluruhan volume perdagangan dari token Shiba Inu. Jadi kurang lebihnya seperti ini informasi terbaru dimana adanya suatu momentum untuk beberapa investor membeli kembali dari token Shiba Inu karena token Shiba Inu telah mengalami penurunan sekitar 10%. Dan untuk informasi selanjutnya dimana disini ada salah satu media yaitu TheCryptoBasic.com yang telah memberikan suatu informasi dari token mempopuler kedua yaitu Shiba Inu. Jadi anggota tim Shiba Inu membagikan pembaharuan tenang sebelum badai. Wow jadi katanya nih untuk token Shiba Inu ini sekarang momennya sedang tenang terlebih dahulu. Tetapi suatu saat nanti dia akan melanjutkan relaynya atau badai dari token Shiba Inu akan datang. Dan bahkan dalam sebuah tweet kemarin Lucy anggota tim pemasaran Shiba Inu membagikan pembaharuan tentang berbagai aspek mematauan kripto karasi bertema dogi. Lucy menggambarkan pembaharuan tersebut sebagai ketenangan sebelum badai dan menunjukkan periode sedikit atau tidak ada aktivitas untuk token Shiba Inu yang berpotensi mengarah pada periode perkembangan yang menarik. Nah jadi yang telah disampaikan oleh salah satu anggota tim Shiba Inu adalah Lasi Sasnikopa. Dimana Lasi Sasnikopa ini adalah salah satu tim marketing untuk token Shiba Inu dan juga dia masuk ke dalam The Lady of Shiba. Nah jadi kurang lebih yang telah disampaikan oleh The Lasi Shiba Inu sendiri di dalam akun Twitter resminya TheColumn BeforeStorm Updates. Dimana disini yang telah disampaikan mengenai MetaPurse ataupun proyek dari MetaPurse-nya token Shiba Inu is highly expected any day rocket point retail. Yang kedua mengenai blockchain radio-nya Shiba Inu yaitu Shibarium, test that is down, have your work out in being done. Yang kedua mengenai Shiba Inu is expected the boom. Jadi kurang lebih Shiba Inu ini akan ngebomb dan pada suatu saat nanti Shibarium is coming true. Jadi mimpi ini akan menjadi kenyataan. Dimana mungkin yang dimaksudkan yang sampai dengan sejauh ini oleh Army Army dan juga komunitas Shiba Inu. Mengenai impian dari para komunitas token Shiba Inu supaya Shiba Inu bisa mencapai harga 1 cent. Nah jadi untuk mimpi dari token Shiba Inu masih di harga 1 cent. Semoga saja dengan contohnya suatu informasi seperti ini Shiba Inu bisa secepat mungkin untuk mencapai harga di 1 cent. Dan untuk informasi yang terakhir dimana disini ada salah satu media yaitu Watcher.guru yang telah membagikan juga terkait informasi dari token yang populer kedua yaitu Shiba Inu. Jadi Shiba Inu diremehkan bakal bangkit musim panas ini kata analis. Wow jadi Shiba Inu mulai menarik perhatian dari beberapa pakar analisis kripto dan juga komunitas kripto currency. Menurut sentimen Shiba Inu saat ini dinilai terlalu rendah. Analisis tersebut menggambungkan kapitalisasi realisasi jangka pendek, menengah dan juga panjang. Apalagi Shiba Inu bukan satu-satunya kripto currency yang nilainya kurang dari yang seharusnya. Menurut sentimen XRP, Cardano, Polygon, Matic, Uniswap dan juga Chainlink semuanya mengikuti pola yang sama. Sentimen menyebutkan bahwa aset ini dapat menebusnya selama musim panas. Nah jadi sebetulnya yang telah disampaikan oleh sentimen salah satu analisis kripto currency termuka ya. Bahwa Shiba Inu saat ini memang dinilai terlalu rendah ataupun under values. Tapi menurut analisi sentimen tersebut ya dengan ada yang satu analisa gabungan mengenai market cap. Yang telah direalisasi mengenai jangka pendek, menengah dan juga long term untuk token Shiba Inu. Sebetulnya bukan satu-satunya yang untuk kripto currency yang nilainya kurang dari yang seharusnya. Dia juga telah memberikan suatu perspektifnya mengenai beberapa altcoin termasuk XRP, Cardano, Polygon, Matic dan juga Chainlink, Uniswap. Beberapa altcoin pun mengikuti pola yang sama. Jadi bukan hanya dari token Shiba Inu saja yang kali ini sedang under values termasuk dengan 5 altcoin yang telah diprediksinya. Itu pun mengikuti pola yang sama dimana pola tersebut yang disampaikan adalah pola trend bearish. Ataupun sedang under values lah ya bisa dikatakan seperti itu. Tetapi kemungkinan suatu saat nanti beberapa token ini akan menebusnya selama musim panas. Apakah mungkin di musim tanas nanti untuk token Shiba Inu bisa really kembali atau membalikan suatu keadaan. Apa yang telah disampaikan oleh beberapa media dan juga salah satu tim pemasaran token Shiba Inu. Yaitulah Sisa Snikopa dengan proyek-proyek unggulan dari token Shiba Inu. Yang mungkin bisa memicu token Shiba Inu membalikan suatu keadaan ataupun trendnya yang kali ini sedang downtrend. Tetapi kemudian hari akan uptrend. Dan bahkan di sini beberapa altcoin terbesar menunjukkan under valuation saat menggabungkan kapitalisasi pasar terrealisasi jangka pendek menengah dan juga panjang. Kapitalisasi pasar berada di atas batas terrealisasi untuk HRP, Cardano, Dogecoin, Matic, Shiba Inu, Uniswap, dan juga Chainlink. Mengisarakan banyak kemungkinan akan naik musim panas ini. Nah ini adalah beberapa altcoin yang telah disampaikan oleh salah satu pakar analisis kripto karansi yaitu Sentiment. Jadi kurang lebih ada sekitar 6 altcoin yang kemungkinan musim panas ini akan membalikan suatu keadaan yang dulunya downtrend menjadi uptrend. Oke mungkin itu saja update-update terbaru dari token yang populer kedua yaitu Shiba Inu. Kurang lebih ada sekitar 3 informasi. Yang pertama di saat token Shiba Inu mengalami penurunan sekitar 10%. Ternyata ada sekitar 146 alamat yang telah buyback dari token Shiba Inu dan dengan total gabungan mencapai 2,5 triliun token Shiba Inu. Dan selain itu update-up ada salah satu anggota dari tim Shiba Inu dimana yang telah disampaikan oleh Lassi Sasnikopa salah satu tim dari Delady Opsiba. Bahwa kemungkinan beberapa proyek unggulan dari token Shiba Inu bisa menopang dalam sebuah harga bahkan bisa mendorong harga untuk token Shiba Inu di momen berikutnya. Dan untuk informasi yang terakhir adanya salah satu pakar analisis cryptocurrency sentimen. Dia telah meramalkan kurang lebih ada sekitar 6 altcoin termasuk token Shiba Inu. Bahwa kemungkinan Shiba Inu di musim panas itu akan menebus dalam sebuah penurunan harga yang sedang terjadi saat ini. Nah jadi kurang lebih itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Apabila kalian memiliki opini pribadi atau pendapat pribadi silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke sampai jumpa saksikan di The Next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.